Bagaimana Pak-Bapak sempur-sempur ya. Ayo denin deh. Denin deh kancing Nabi. Bila boleh saya taruh kancing Nabi. Menberdenyai ngecek sampel nge depor. Sekali-kali jai ngecek sayang gitu lah. Men tak loncak nyai benceko jai jai jai. Langsung ajarin apa si ayah. Ya iya rapa gaga. Karena suatu ketika. Ketika saya baca di Haikal Hayatu Muhammad. Ketika Sayyidah Khotija minum. Belum selesai minuman diminum. Kancing Nabi ada buahai Khotija. Tolong jangan kehabiskan minuman itu. Takarca Sayyidah Khotija. Si muskilah ya Rasulullah. Adakah minuman yang saya minum ini ada racun Nabi? Ada sesuatu yang membahayakan? Kancing Nabi ada bu? Tidak Khotija. Kali ini saya cuma ingin minum. Sisa apa yang kamu minum. Terperanjatlah Sayyidah Khotija. Tuh kuste. Kami tersipu malu. Kami merasa tersanjung Nabi. Kalau boleh izinkan kami membuatkan minuman yang baru untuk Rasulullah. Apa kata Nabi? Berikan saja gelas itu. Kali ini saya cuma ingin minum. Sisa apa yang kamu minum. Dan kami ingin minum satu gelas dengan kamu. Berikan gelas dengan Sayyidah Khotija. Ngetek Sayyidah Khotija. Tidak kalah diberikan. Eh teku gelas bengancing Nabi. Tidak langsung diminum. Elekser. Eh porter gelas. Dilihat-lihat. Dimana Sayyidah Khotija meletakkan bibirnya. Di situ Rasulullah meletakkan bibirnya pula. Sebagai bukti cinta Rasul kepada istri tercintanya.